assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di warfair apa kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu ya dipermudah rezeki dan dilancarkan semua urusannya Oke ini kondisi dari realme 3 pro kita langsung saja ke fokus pembahasan ya ini realme 3 pro kondisinya layarnya udah bergaris atau pecah ya di sini ya karena ini terbanting katanya ya nanti kita akan coba ganti LCD realme 3 pro ini ya tapi sebelum masuk ke video mengganti LCD jadi disini saya bagi dua video ya yang pertama ini saya membagikan cara membongkar backdoor baterai dan mesin ya kalau teman-teman mengalami masalah seperti masalah baterai ataupun konektor cas ataupun bagian mesin yang rusak jadi cara untuk membuka casing atau tutup belakang ini disini saya akan bagikan seperti ini cara dan langkahnya bisa teman-teman coba ya jadi untuk saya tegaskan lagi untuk video yang mengganti LCD nanti saya akan share di video bagian kedua ya Oke seperti biasa untuk cara dan langkah membongkar realme 3 pro ini kita harus menggunakan pemanas ya agar mudah untuk dibuka lemnya ini cepat terlepas dari bodinya ini ya untuk realme 3 pro ini lalu kita congkel perlahan menggunakan kaleng tipis ataupun plastik tipis bisa juga kalau teman-teman kalau teman-teman ingin membuka dari tutup belakang ini jadi buka perlahan seperti ini jangan sampai lecet ataupun tergores ya oke ini tutup belakang dari realme 3 pro sudah terbuka dan kita harus membuka frame ya atau bingkai ataupun bahasa awamnya ini casing ya agar kita bisa melihat isi dalam dari realme 3 pro ini ya seperti mesin ataupun baterai ya Oke kita harus membuka baut ada berkisar 15 pengikat baut yang mengikat frame atau casing dari realme 3 pro ini dan disini seperti biasa saya menggunakan obeng dengan tipe plus ya dengan ukuran standarnya handphone 1,5 mm 2,0 mm bisa juga ya teman-teman kalau teman-teman tidak memiliki 1,5 mm Oke kita buka saja santai-santai saja pelan-pelan saja jangan terburu-buru ya jadi setelah proses ini kita akan bisa lihat isi dalam ya ataupun komponen-komponen mesin dari realme 3 pro ini karena untuk proses mengganti LCD ya caranya seperti ini ya teman-teman kita harus membongkar atau membuka terlebih dahulu casing dari realme 3 pro ini Oke ini tahap pembongkaran atau membuka baut sudah mulai selesai ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang baru bergabung channel wariper subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman yang ingin bertanya-tanya seputar ini smartphone silahkan bertanya-tanya di kolom komentar mudah-mudahan saya akan memberikan solusi dan jawaban yang terbaik untuk teman-teman semua ya jangan malu untuk bertanya-tanya di channel ini Oke ini baut sudah terbuka saatnya kita membuka sim tray ya agar casingnya nanti bisa mudah untuk dibuka Oke sim tray sudah tercabut dan kita langsung membuka ya ini kita congkel dari bagian bawah biar lebih mudah ya congkel dari bagian bawah ini pastikan benar-benar dari sudut eh yang renggang ya kalau sudah renggang yang seperti ini ini sudah pasti mudah dibuka ya tarik perlahan jangan terburu-buru jangan terlalu kuat untuk mencongkelnya agar framenya tidak rusak ya tahu tidak lecet casingnya ini pelan-pelan saja emang agak sulit ya tapi sulit-sulit enak lah ya teman-teman sulit-sulit enak pelan-pelan saja jangan terburu-buru nah seperti ini kalau sudah terbuka seperti ini pasti sudah mudah ini ya untuk membukanya tinggal congkel perlahan seperti ini tak angkat perlahan juga seperti ini nah frame atau bingkai ataupun casing dari Realme 3 Pro sudah terbuka ya Nah ini fingerprint jangan sampai ter copot ya ini kita akan buka terlebih dahulu penutup baterai ya penutup baterai ini nah ini kalengnya sudah terbuka juga langsung kita cabut baterai ya agar tidak terjadi corselet untuk mengurangi risiko corselet dan bagi yang ingin mengganti baterai Realme 3 Pro Nah seperti ini caranya kita tarik plastik yang berwarna hijau ini tarik yang berwarna hijau langsung saja tarik seperti ini nanti baterai akan terlepas ya Nah inilah dia baterai Realme 3 Pro ya apabila teman-teman mengalami masalah di baterai caranya seperti itu ya dan ini kita buka plastik pelindung dari baterai kita langsung cabut ini dia soket dari LCD Realme 3 Pro ya Oke untuk video selanjutnya untuk mengganti LCD dari Realme 3 Pro tunggu saja setelah video ini saya upload nanti bagian keduanya pasti akan saya upload lagi ya bagian untuk mengganti LCD LCD nya bergaris seperti ini ya kondisinya Oke semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih salam warah repair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Side kini